Sederalun, proses cambuk tersebut dilakukan Jaksa Penuntut Umum Kejari Pidi di halaman Masjid Rauda Turrahman, Kecamatan Padang Tiji, Selasa 20 Agustus, yang disaksikan ratusan warga. Al Gojo yang bertugas menjadi eksekutor harus menggantikan rotan enam kali saat mencabuk terpidana zina Zakaria. Rotan yang digunakan Al Gojo pecah setelah terus-menerus menyambat punggung Zakaria seratus kali. Selain Zakaria, JPU juga mencambuk Hasnidar, warga gampung Pulau Drin, Mutiara Timur. Hasnidar juga dicambuk seratus kali, namun cambukan terhadap Hasnidar harus dihentikan karena wanita itu mengerang kesakitan. Hasnidar harus diturunkan dari panggung untuk diperiksa kesehatannya. Saat dilanjutkan cambuk, Hasnidar tak henti-hentinya melantungkan kalimat tauhid dari mulutnya. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV